Pemirsa Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Jambi tak terlepas dari pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Kepala BPPRD Kota Jambi Nela Ervina menjelaskan bahwa realisasi pajak dan retribusi daerah Kota Jambi pada tahun 2021 lalu terberada di angka 80%. Realisasi retribusi daerah Kota Jambi pada tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi terrealisasi sebesar 81% dari target yang ditentukan yakni kurang lebih 47 miliar rupiah. Hal ini dituturkan langsung oleh Kepala BPPRD Kota Jambi Nela Ervina. Dirinya juga menjelaskan untuk pendapatan dari segi pajak pada tahun 2021 lalu terrealisasi sebesar 82% dari yang telah ditetapkan sebagai target capaian yakni 297 miliar rupiah. Nela menambahkan pendapatan tersebut paling banyak berasal dari pajak bumi bangunan atau PBB, pajak penerangan jalan, dan BPHTB yang turut menambah angka pendapatan daerah Kota Jambi pada tahun 2021 lalu. Kalau realisasi retribusi itu sebesar 81% dari target yang ditentukan sebesar 47 miliar lebih, kemudian untuk target pajak itu sebesar lebih kurang 82% dari 297 target kita, 297 miliar, terrealisasi lebih kurang 82%. Milit Kandina, Jek TV, Pelaporkan